Alhamdulillah, Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du Yang kita hormati dan kita banggakan Ketua KPU Beserta Jajaran KPU Provinsi Jawa Timur, Pak Panwaslu, Ketua Umum DPP PKB, Bapak Muhammad Iskantar, Bapak Sekjen, ini luar biasa Pak Salon Gubernur Jawa Timur PKB ini karena dikawal langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB. Mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia, calon gubernur, wakil gubernur dikawal langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati pada malam hari ini, DPP PKB Jawa Timur mengantar pendaftaran basangan calon gubernur Jawa Timur, yaitu calon gubernur Jawa Timur ditetapkan oleh DPP PKB Mbak Luluk Nurhamidah, ini orangnya muda, cerdas, dan bersih. Kemudian wakil gubernurnya Cak Lukmanul Hakim, muda juga, tidak punya latar belakang sekecil apapun gelapnya, latar belakangnya bersih semuanya, terang, benderang, seperti orangnya. Nah itulah calon gubernur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan proses pelaksanaan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan insya Allah karena ini pas bersamaan dengan hari Jumat, saya yakin pasangan yang diusung PKB akan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Timur. Demikian terima kasih. Wallahulimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh perwakilan pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Hadirin dimohon berdiri. Selamat menikmati. Baik Bapak-Ibu terima kasih hadirin kami silahkan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari calon gubernur Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa'ala sayyidil mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma wa'adu. Alamu karom perokiai dan juga ibu nyai yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Ini para ketua KPU dan juga ketua Bawaslu dan jajarannya dari Provinsi Jawa Timur. Dan tentu yang kami banggakan, kami cintai dan selalu kita doakan adalah ketua umum saya, Gus Muhaymin Iskandar dan juga Bapak Sekjen, Bapak Hasan Nudewahid. Dan juga yang kami hormati, kita banggakan Gus Halim selaku ketua DPW PKB Jawa Timur. Dan juga Ibu Anik Maslahah dan juga semua jajaran DPW PKB Jawa Timur anggota fraksi. Pak Jazil ini adalah ketua pemenangan kemarin, pilkada, pilpres, pilek komplit. Nah insya Allah untuk Jawa Timur juga. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini juga saya didampingin oleh suami yang memberikan dukungan dari lubuk hatinya. Dan Bapak Ibu seluruh rakyat Jawa Timur yang barangkali juga ikut menyaksikan acara pada malam hari ini yang saya banggakan dan saya cintai. Syukur Alhamdulillah malam hari ini adalah malam penuh berkah untuk kita semua. Kami dan Mas Lukman ini tentu kebanggaan kita, sosok yang sangat muda, sangat bersih, sangat visioner. Dan juga kebanggaan kami telah berkenan menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur. Dan semua punya tekad Jawa Timur ini gak bisa hanya begini-bini saja. Malam hari ini kami ini menciptakan sejarah baru untuk Jawa Timur. Kami ingin menciptakan sejarah baru bagi rakyat Jawa Timur. Kebesaran sejarah masa lalu Jawa Timur seharusnya menjadi sebuah momentum untuk membuat provinsi ini jauh lebih besar dan bisa dibanggakan oleh seluruh rakyat Jawa Timur dan kebesaran itu seharusnya bisa melampaui teritori Jawa Timur. Kenapa? Mojopait dulu sudah bisa merambah hingga Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Jawa Timur, mereka telah melakukan ekspansi dan melakukan tugas-tugas politik ekonomi perdagangan. Juga melampaui wilayah-wilayah teritori Jawa Timur. Tetapi mengapa pemerintahan di Jawa Timur tidak mampu melakukan itu? Maka kita butuh kepemimpinan baru, sebuah kepemimpinan yang visioner. Sebuah kepemimpinan yang tidak punya beban dengan masa lalu, kecuali beban masa depan bagaimana membuat rakyat Jawa Timur bahagia, rakyat Jawa Timur sejahtera, dan rakyat Jawa Timur berdaya. Saya kira itu dari kami Mas Lukman. Terima kasih bahwa malam hari ini akan menjadi pasangan, kita punya tekad bersama ya. Kita akan gunakan semua energi baik kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur, memberikan kesegaran bagi demokrasi kita, karena kita telah berani melampaui rasa khawatir kita dan takut kita menjadi calon pasangan pilkada di Jawa Timur. Dan inilah kontribusi terbaik PKB bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi kita menjadi lebih sehat, demokrasi kita menjadi lebih segar, dan demokrasi kita lebih menjanjikan. Jawa Timur maju, Jawa Timur makmur, itulah tekad kita bersama. Terima kasih disampaikan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari calon wakil Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum DPP PKB Gus Muhyimin Iskandar, yang saya banggakan Ketua DPP PKB Jawa Timur Gus Halim Iskandar, yang saya banggakan Ketua KPUD Provinsi Jawa Timur, Mas Aang, beserta jajaran, beserta tentu saja seluruh warga masyarakat Jawa Timur, yang merupakan bagi kami adalah masyarakat yang istimewa. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya bersama dengan Mbak Lulu, hadir di sini untuk daftar calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membuat provinsi ini menjadi provinsi yang membanggakan. Jangan sampai kita memiliki provinsi yang demikian besar, tetapi hadirnya cuma begitu-begitu saja. Karena itu kita memiliki visi yang istimewa, kita memiliki misi yang istimewa, nantinya akan kita buka pelan-pelan. Malam hari ini saya mau kasih pantun saja. Yang pertama pantunnya, kalau kita membeli mangga, jangan lupa memberi teman. Kalau ingin Jawa Timur bangga, ayo bareng-bareng bersama Mbak Lulu dan Mas Lukman. Jawa Timur, Luman. Matunun, terima kasih. di nasirat al-mustaqim wawahul muwafiq ilaqa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disampaikan Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur